Oke halo sahabat jeep, malam ini guys dateng satu kontainer yang ini besar banget yaitu 40 feet Ini barang-barang Cina yang untuk jeep JK GL Gladiator Nah ngomong-ngomong Gladiator ya guys, ini ada barang Cina masuk dimana Baknya itu dia ada yang elektrik, nah itu dia bocoran sedikit tuh Kira-kira barang-barang itu aja sih yang baru dateng Ntar nih kita lihat nih ada apa aja disini, let's go Am I hanging on too tight? Am I hanging on too tight? Ya padahal ini hanya kepanasan ya temen-temen nih, ini sebagai yang dari contoh kita bawa yang ngeteng-ngeteng dulu Karena setelah itu ada bumper sekitar di atas 2 krusen lah ya, hampir hampir 30 krusen lebih, jadi ini kepanasan nih, oke? Oke, sama jeep, nah jadi temen-temen masih ngelanjutin, kita ada kirim-kirim barang lagi Nes Jadi, gudang kita itu ada di belakang juga Selain yang disini di atas, sama disitu di atas juga lantai 5 Kalau ini ya 2, 3, 4, tuh lantainya sampai 4, kalau yang sebelah sini ya 5 nggak dipakai Nah jadi ini kita pindahin pake Grand Max juga nih, mobil yang sering dipakai, storing sama Pioneer Dan ini lagi proses pengangkatannya Nanti kalian lihat aja tuh, belakangnya masih banyak banget Barang-barang yang harus kita pindahin ke gudang K14 Sama nanti kesini juga tuh ada tuh, di bawah juga ada, kita harus pindahin ke atas Yaudah, lanjut guys, let's go! Oke, sama jeep nih Yang pertama tadi aku ngomong di video, ada elektrik untuk jeep gladiator, bagian baken Nah, dia barang ini guys Tuh, ada tulisannya Jeep gladiator, elektrik, lolar Itu dia barangnya Nanti terpasangnya kayak apa? Seinget aku, hari ini tuh ada jeep gladiator yang mau kita upgrade juga, panel gear-nya Sepertinya kita akan coba nanti, fitting-nya tuh yang bagus di gladiator seperti apa Oke? Dan yaudah, ini masih lanjut temen-temen yang masih ngangkat Kira-kira seperempat dari 40 fit Let's go! Oke guys, jadi ini eksklusif banget nih Kenapa? Karena kan biasa kalau barang-barang Amerika Kalian tau kan brand-brandnya apa Kalau barang Cina, itu semua karusnya warna coklat dan gak ada namanya Baru ini doang yang ada ya, logo-logo stiker sedikit lah ya Jadi ini aku unboxing eksklusif Cuma di video ini nih Aku akan buka, ini ada yang aku bilang tadi Untuk cabin jeep gladiator guys Ini untuk bagian Tuh, penutupnya Nah, ini dia Seperti ini papannya Kalau dilihat dari bahannya Ini bukan plastik ya Ini udah material besi juga nih guys Karena disini dilihat Ada bor juga kan Ini bagian satu Ini ada beberapa parts nih guys Oke, ini bagian pinggir-pinggirannya nih Tuh, kayak gini nih Sambungan Sambungan Dia sistemnya berarti Bukan yang flat ya Masuk salib gitu enggak Tapi dia kayak dilipat-lipat Nah, ini dia bagian Papan Papannya nih Tuh, kalian lihat ya Ada penyangga ya Sebelah sini Ntar Kita lihat nih guys Dapat apa lagi Oke, ini papan berikutnya Terus Nah, ini nih Yang berbeda Ini dia bagian Papan secara keseluruhan Nah Jadi, kalau secara Dia menutup Dia akan membentuknya seperti ini Dia akan membuka Tiranya Biar kelihatan nih Aku mas Lihat mas Berarti kayak sistem ini ya Rolling door gitu guys Dia elektrik Ini bawahnya Oke, ini pelindung kabel-kabel aja Ini ya Sofanya Nah, ini dia Untuk electricity-nya Ini nanti aku buka ya Kita unboxing Terpisah aja Oke Ada LED-nya Nih, bisa dilihat disini nih Tuh Lihat enggak mas Ada lampu-lampunya disini nanti Aku masih lihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi, dia ada 6 Lampu gitu guys Oke Ini kita lanjut Buat lihat Dapat apa aja sih Di bagian Electric city-nya Ini sekarang aja kita unboxing guys Kembali Nah, ini dia untuk kabel-kabelnya Terus Dapat lem juga nih Lem Cina Yang biasanya di jalanan goceng-goceng Tapi enggak beda-beda Itu lompor ya Ini lem Cina Lebih bagus Ini ada Tambahan-tambahan bracket Bracket Remote-nya Wah, remote-nya bagus juga nih Kayak remote Mobil-mobil BMW Mantap nih guys Nah Tuh, lihat deh Kayak gini Tuh, rambutnya Bagus, bagus Rambutnya bagus Tuh, nyala guys Mantap ya Oke, aku juga gak sabar Buat dipasang di Jeep Radiator Penasaran juga Nanti jadinya seperti apa Nanti kita lihat sama-sama ya Seperti apa guys Kalau ada pemasangan Aku pastikan update Di media sosial Oke, guys Jadi kita unboxing-nya udah cukup Ini aja Kita lanjut lagi Ke bagian pengerjaan Kirim-kirim lagi nih Ke gudang K14 Let's go Oke, sahabat Jeep Jadi udah selesai semua Lihat di belakang udah kosong 40 feet Banyak banget Aduh pinggang pada pegang semua ini Orang-orang Saya isi gak Saya angkatnya dikit doang Jadi Barang-barang masih mau kita Mau rapi-rapin lagi K14 masih lanjut K31 nanti K32 juga Besok kemungkinannya Karena sekarang udah jam 10 Maleman Gak ada jamnya Ya, jadi kayak gitu Terima kasih nih Udah nonton video kita Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa nih Buat kalian yang mau indian-indian barang Dari Amerika, dari Cina Itu bisa Dan Demi Instagram aja Di Peony Jeep Underscore official Atau kalian bisa cek juga Tokped kita Nanti kita akan update juga Disitu Tokped Dibli Terus Shopee Terakhir ada Bukalapak Official Ya, gampangnya Demi Instagram aja Sampai kita telpon Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Papua Dengar Nanti Dengar Dengar